Selain beradu akting dan berolah vokal, Maudie Ayunda juga memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi atau menjadi seorang motivator. Terbukti saat ditemui tim insert pagi Jumat kemarin, Maudie tampak sedang memberikan kata-kata motivasinya kepada para pelajar. Bagi Maudie, menjadi motivator diakuinya memang lebih banyak mendapatkan kesempatan dibandingkan dengan kesempatan yang ada di dunia hiburan. Namun demikian, situasi tersebut justru membuat Maudie galau. Ia banyak dipertanyakan orang terkait pelangsungan karirnya sebagai pemain film maupun sebagai penyanyi, yang belakangan cukup lama ditinggalkannya. Itu cukup sulit sih, karena memang selama perjalanan, maksudnya aku tumbuh gitu ya, banyak banget orang yang melontarkan perspektif-perspektif yang sangat-sangat berbeda gitu. Tentang who I can be or who I should be, ada yang kayak, aduh sayang banget, ini dunia hiburannya ditinggal. Ada yang justru, udah lo belajar aja supaya nanti bisa berbuat lebih untuk negara ini gitu-gitu. Jadi, gejolak itu sebenarnya merepresentatifkan kayak kegalauan aku dalam apa sih sebenarnya hal yang paling optimal, hal yang paling baik, dan hal yang paling aku suka. Dan sekarang itu memang lagi dalam proses pencarian, aku lagi banyak mengeksplor juga. Kayak gitu aja sih. Jadi, gejolaknya sebenarnya aku ambil sebagai suatu hal yang positif. Karena aku ngeliat kayak bersyukur aja, memang ada sebanyak itu kesempatannya sampai harus bingung gitu. Mendingan bingung milik kesempatan daripada gak ada kesempatan salah sekali gitu. Jadi akhirnya aku pikir, aku bawa ke situ aja dan aku ubah jadi energi yang positif. Menjadi seorang motivator bagi Maudi diakui bukan sesuatu pekerjaan yang membuatnya harus grogi. Pasalnya, setiap kata-kata motivasi yang ia berikan, kebanyakan berasal dari pengalaman pribadinya. Sehingga hal ini membuatnya lancar di saat menyampaikannya kepada audiens. Kalau grogi mungkin enggak. Karena aku selalu berusaha untuk ngeliatnya seperti ini. Kayak motivasi dari aku itu sebenarnya cuma dari pengalaman aku sendiri. Jadi, aku juga berhati-hati karena, apa ya, tiap orang kan kasusnya berbeda. Enggak semua orang garis hidupnya kayak aku. Enggak semua orang bakatnya orang-orang itu berbeda-beda. Jadi, yang jelas enggak mungkin one stop shop, aku ada solusi gitu buat setiap masalah juga. Jadi, kenapa aku enggak grogi? Sebenarnya karena aku selalu membawa kembali kepada pengalaman aku sendiri. Kalau aku sih seperti ini. Aku sih sebenarnya. Jadi, aku sebenarnya kalau acara-acara seperti ini, aku lebih ngeliatnya seperti sharing sih. Bercerita tentang kalau gue dulu kayak gini, gue dulu begini. Mungkin ada yang bisa berguna dan bisa menginspirasi orang lain. Atau mungkin bisa diterapkan tapi dengan cara yang lain, dengan raca mata yang lain juga. Saat ini, Maudie mengaku akan fokus kembali ke dunia akting dan tarik suara. Namun demikian, pekerjaan sebagai motivator tetap ia jalani secara beriringan dengan profesinya di panggung hiburan. Melihat cukup banyaknya pekerjaan yang dilakukan, bagaimana Maudie membagi waktunya? Cara membabi waktunya, pindah-pindah itu tadi. Sekali ngajain ini, kalau udah ngajain film ya break dulu nyanyinya itu jelas. Begitu nyanyi ya break dulu filmnya, kayak gitu aja. Enggak sih, sebenarnya enggak ada yang melebihi satu dan mengurangi yang satunya. Sebenarnya lebih kayak pindah-pindah aja mas. Terus kayak kemarin memang tiga tahun terakhir kan karena ada keterbatasan sekolah dan sebagainya, fokusnya jadi lebih banyak dinyanyi gitu. Jadi sekarang lagi pindah aja gitu, tapi nanti juga balik lagi nyanyi gitu. Itu susah banget sih, karena itu kayak disuruh milih enakan bangun apa tidur gitu. Dua-duanya perlu. Kita kalau disuruh tidur, tidur kelamaan, pengen bangun. Kalau udah bangun kelamaan, capek mau tidur gitu. Jadi kayak something yang alternatif dan apa ya, kayak sebenarnya memang sepuluh satu sama lain karena intinya dua-duanya kan storytelling. Dua-duanya tuh emang dunia hiburan, dunia seni peran juga nyanyi pun seni peran. Selain beradu akting dan berolah vokal, Maudi Ayunda juga memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi atau menjadi seorang motivator. Terbukti saat ditemui tim insert pagi Jumat kemarin, Maudi tampak sedang memberikan kata-kata motivasinya kepada para pelajar. Bagi Maudi, menjadi motivator diakuinya memang lebih banyak mendapatkan kesempatan dibandingkan dengan kesempatan yang ada di dunia hiburan. Namun demikian, situasi tersebut justru membuat Maudi galau. Ia banyak dipertanyakan orang terkait pelangsungan karirnya sebagai pemain film maupun sebagai penyanyi, yang belakangan cukup lama ditinggalkannya. Itu cukup sulit sih, karena memang selama perjalanan, maksudnya aku tumbuh gitu ya, banyak banget orang yang melontarkan perspektif-perspektif yang sangat-sangat berbeda gitu. Tentang who I can be or who I should be, ada yang kayak, aduh sayang banget, ini dunia hiburannya ditinggal. Ada yang justru, udah lo belajar aja supaya nanti bisa berbuat lebih untuk negara ini gitu-gitu. Jadi, gejolak itu sebenarnya merepresentatifkan kayak kegalauan aku dalam apa sih sebenarnya hal yang paling optimal, hal yang paling baik, dan hal yang paling aku suka. Dan sekarang itu memang lagi dalam proses pencarian, aku lagi banyak mengeksplore juga. Kayak gitu aja sih. Jadi, gejolaknya sebenarnya aku ambil sebagai suatu hal yang positif. Karena aku ngeliat kayak bersyukur aja, memang ada sebanyak itu kesempatannya sampai harus bingung gitu. Mendingan bingung milik kesempatan daripada gak ada kesempatan sama sekali gitu. Jadi akhirnya aku pikir, aku bawa ke situ aja dan aku ubah jadi energi yang positif. Menjadi seorang motivator bagi Maudi diakui bukan sesuatu pekerjaan yang membuatnya harus grogi. Pasalnya, setiap kata-kata motivasi yang ia berikan, kebanyakan berasal dari pengalaman pribadinya. Sehingga hal ini membuatnya lancar di saat menyampaikannya kepada audiens. Kalau grogi mungkin enggak. Karena aku selalu berusaha untuk ngeliatnya seperti ini. Kayak motivasi dari aku itu sebenarnya cuma dari pengalaman aku sendiri. Jadi, aku juga berhati-hati karena, apa ya, tiap orang kan kasusnya berbeda. Enggak semua orang garis hidupnya kayak aku. Enggak semua orang, bakatnya orang-orang itu berbeda-beda. Jadi, yang jelas enggak mungkin one stop shop, aku ada solusi gitu buat setiap masalah juga. Jadi, kenapa aku enggak grogi? Sebenarnya karena aku selalu membawa kembali kepada pengalaman aku sendiri. Kalau aku sih seperti ini, aku sih sebenarnya. Jadi, aku sebenarnya kalau acara-acara seperti ini, aku lebih ngeliatnya seperti sharing sih. Bercerita tentang kalau gue dulu kayak gini, gue dulu begini. Mungkin ada yang bisa berguna dan bisa menginspirasi orang lain. Atau mungkin bisa diterapkan berapi dengan cara yang lain, dengan raca mata yang lain juga. Saat ini, Maudie mengaku akan fokus kembali ke dunia acting dan tarik suara. Namun demikian, pekerjaan sebagai motivator tetap ia jalani secara beriringan dengan profesinya di panggung hiburan. Melihat cukup banyaknya pekerjaan yang dilakukan, bagaimana Maudie membagi waktunya? Cara membagi waktunya, pindah-pindah itu tadi. Sekali ngajain ini, kalau udah ngajain film, ya break dulu nyanyinya itu jelas. Begitu nyanyi, ya break dulu filmnya. Enggak sih, sebenarnya enggak ada yang melebihi satu dan mengurangi yang satunya. Sebenarnya lebih kayak pindah-pindah aja, mas. Kayak kemarin memang tiga tahun terakhir kan karena ada keterbatasan sekolah dan sebagainya, maksudnya fokusnya jadi lebih banyak dinyanyi, gitu. Jadi sekarang lagi pindah aja, gitu. Tapi nanti juga balik lagi nyanyi, gitu. Itu susah banget sih, karena itu kayak disuruh milih, enakan bangun apa tidur, gitu. Dua-duanya perlu. Kita kalau disuruh tidur, tidur kelamaan, pengen bangun. Kalau udah bangun kelamaan, capek mau tidur, gitu. Jadi kayak something yang alternatif dan apa ya, kayak sebenarnya memang support satu sama lain, karena intinya dua-duanya kan storytelling. Dua-duanya tuh emang dunia hiburan, dunia seni peran juga. Nyanyi pun seni peran, gitu. Gak ada kurang dari seorang. Maudie Ayunda udah cantik, pintar, bisa memberikan inspirasi buat anak muda di seluruh Indonesia. Pemirsa luar biasa sekali. Aku ngefans banget sama seorang Maudie Ayunda, ya. Iya, jadi lagu Untuk Apanya nih, ya kalau itu bercerita tentang sebuah pasangan, yang terakhir kalau ini enggak, tetap memberikan manfaatnya. Jadi berguna untuk orang lain. Jadi bukan nanya lagi, untuk apa? Tapi aku senang sekali, Maudie sudah kembali. Jadi bisa lebih sering melihat prestasinya, hasil karyanya. Terima kasih.